Kasus gagalnya Christina menjadi anggota PAS Kibra di Istana Merdeka masih ramai diberitakan dan berbuntut panjang, hingga kini keluarga besarnya tidak terima. Seperti diketahui, Christina yang sudah terpilih sebagai PAS Kibra Sulawesi Barat gagal ke Jakarta setelah hasil tes PCR-nya, dinyatakan positif COVID-19 hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya. Tidak puas dengan hasil tes tersebut, Christina pun melakukan tes ulang dan hasilnya negatif. Cita-cita Christina pelajar di Sulawesi Barat menjadi anggota pasukan pengibar bendera nasional di Istana Merdeka tiba-tiba gagal setelah dinyatakan positif COVID-19 oleh dinas pendidikan dan olahraga setempat. Saat itu Christina dan keluarganya sempat melihat kejanggalan keputusan dispora tersebut. Berikut fakta-fakta dibalik gagalnya, Christina melenggang ke Istana Negara untuk menjadi PAS Kibra dikutip dari kompas.com. Menurut Christina, dua hari setelah dinyatakan positif COVID-19 dirinya lalu tes swab mandiri di puskesmas mamasa. Saat itu hasil tes swab menyatakan Christina negatif COVID-19. Namun demikian setelah menunjukkan hasil tes itu ke dispora, Christina tetap dianulir namanya di PAS Kibra Nasional. Sementara itu berdasarkan temuan Ombudsman, perwakilan Sulawesi Barat tersetidaknya ada tiga dugaan maladministrasi yang dilakukan dispora sulbar. Christina seharusnya diganti oleh Alia, siswi asal kota Pasangkayu yang menjadi cadangannya. Penggantian yang dilakukan dispora itu tidak sesuai dengan PAS Menpora No. 14 tahun 2017. Penggantian yang dilakukan dispora itu tidak sesuai dengan Permenpora No. 14 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 65 terkait dengan penyelenggaraan PAS Kibra. Saat ini Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Mohamad Idris mengaku pihaknya masih mengkaji rekomendasi Ombudsman tersebut. Namun, Pemprov Sulawesi Barat tidak serta-merta langsung menerima dan menjatuhkan sanksi ke pihak yang diduga melakukan maladministrasi. Pasalnya pihaknya akan melakukan evaluasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Terkait kasus itu, Ombudsman meminta Pemprov Sulawesi Barat melalui dispora menyarankan upaya pendisiplinan di jajaran dispora. Selain itu, ada upaya persuasif dan solutif bagi keluarga Nuralia yang hak-haknya dihilangkan sebagai peserta calon PAS Kibra. Ombudsman berharap dalam waktu 30 hari Pemprov Sulawesi Barat bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum itu, Kepala Dispora Sulawesi Barat Muhammad Hamzih menegaskan pihaknya tidak ada niat untuk menggagalkan Kristina maupun Alia untuk menjadi anggota PAS Kibra pada peringatan HUD ke-76 RI di Istana Negara. Keputusan mengadakan tes PCR ulang murni dari instruksi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hamzih juga menjelaskan dirinya sudah berupaya untuk tetap mempertahankan Kristina dan Alia untuk tetap bisa berangkat ke Jakarta setelah keduanya menjalani isolasi mandiri. Namun, panitia yang berada di Jakarta tidak memberikan toleransi dan menginstruksikan bahwa kedua pelajaran tersebut diganti dengan siswa yang lain. Demikian Tribunus Update kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribunus.